Tahukah kamu, Tessyushi Sakamoto sebagai Menteri Kesepian di Jepang yang dilantik tahun 2021 lalu. Alasannya, kasus depresi dan bunuh diri cukup tinggi, sehingga berkaitan pula dengan kesehatan mental terutama kesepian. Bunuh diri di Jepang semakin meningkat terutama di kelompok wanita. Sebagai menteri, ia diharapkan bisa mengidentifikasi masalah dan mempromosikan aturan kebijakan yang komprevensif untuk mengatasi berbagai kasus terkait kesepian. Sejumlah aturan seperti memantau orang tua yang hidup sendiri dan kemiskinan anak akan dioptimalkan. Ia juga bertanggung jawab untuk mempromosikan keterlibatan dinamis semua warga negara untuk meningkatkan angka kelahiran yang menurun.